Intro 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 Priviatribiatas, Nova Dobro, Posna Lopa, Namu Ekanal PrickCraft, Tihon King Picture Oke Beralih di part 9 di Midnight Chronicle Ya sebenarnya udah melewati seminggu ya karena gak main Jadi gue fokus ke sidang gue sendiri sih Tapi yaudahlah ini karena ceritanya mau habis Ya sudah Oke di part 9 terminal angkutan darat ya Jadi Suseng sama Susana berpisah Karena Suseng akan menyelamatkan apa ya Pokoknya dia pergi ke terminal angkutan darat gitu Sedangkan Susana ya dia gak mau melanggar hukum Tapi ya sudah lah Kok kalau maunya dia sih kayak gitu ya sudah Ayo Terminal angkutan darat ya Tiba-tiba dia teringat perilaku aneh orang itu Dan pikirannya berikin campur Siapa orang itu? Suseng? Siapa itu? Menjelang tengah malam Hari menjadi gelap kulita di persimpangan distrik selatan Kenapa? Taman hiburan tepi pantai ini Sil sebagai anak gua Ya menganggapnya sebagai anak gua sendiri Ditinggal Aduh kenapa sih? Gelap kulita Kenapa emangnya? Sepi sekali Coba kalau ada Susana Mungkin bisa menemukkannya lebih cepat Nah sudahlah Tidak digunanya dipikirkan Tempat ini Tetap terasa menyerangkan Padahal Sudah sering gelap Tidak usah takut Hantu itu tidak nyata Suseng berkata dalam hati Sambil menggenggam pedangnya dengan rah Di tempat yang membuatnya gugup itu Hanya pedang di tangan yang bisa membuatnya tenang Sepertinya sama sekali Sama dengan waktu aku datang kemarin Cuma ada batu bata dan ubin pecah di mana-mana Tidak ada tanda-tanda kehidupan Kalau sampai ketemu hantu Aku akan tunduk dan minta maaf Mudah sekali Ya tidak gitu Suseng Ada-ada aja ya ampun Bagaimanapun juga Hantu burunya juga manusia Tempat ini pasti Tempat mereka hidup dulu Ya juga Hantu juga bisa kangen rumah Wajar kalau mereka ingin kembali ke tempat di pemerintah Ngomong-ngomong rohanku dari 500 tahun lalu Apa-apa sih bisa tinggal di dunia Entah mereka ada di mana Hentikan Apa yang aku pikirkan Suseng menggelengkan kepalanya Mencoba mengosongkan pikirannya yang kacau Ya iya dari tadi dipikirinmu Suseng Pengelihatan dan pengendaraan tajam Adalah ketampilan dasar dari mereka yang belajar seni belah diri Walaupun pikirannya kacau Tapi tetap Dia tetap bisa mendengar suara di belakangnya Suara yang seharusnya tidak ada Untung bukan hantu Aku kira kalian tidak muncul Tidak akan muncul Baguslah Kalau aku tidak perlu Habiskan tenaga untuk cari kalian Cahaya bulan terbancar menyelusuri pedangnya Di sisi pedang yang berkilau itu Terlihat bayangan konsolong kai Yang bergerak mendekati Suseng Sayang sekali Kalian kurang beruntung Ketemu tak Ya ampun Suseng Awas Tidak kelihatan Ya ampun Oh bisa nih Nih Untuk kalian semua Ya sama ada Tidak mau lipat Yaudah nih Yaudah nih Nih Lagi nih Bodoh lah, ga ngerti Lagi 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 Susengnya sendiri ya, ga sama Susana berarti Aduh, sedih banget Aneh, waktu terakhir aku datang di dalam Montelonke sebajak ini Ada apa dengan tempat ini? Oh iya, waktu itu lampu jalan juga kadang hidup kadang mati Tapi manajer toko sudah memperbaikinya Mesin capit boneke yang dia mainkan bersama Susana ada di depan Di sebelahnya ada mesin arcade dengan cat yang melupas Layarnya masih mati Seperti terakhir kali dan dilapisi debu yang tebal Debunya memang banyak, tapi joysticknya masih bersih Eh, omu? Jari-jari suseng ngusap joystick dan tombol mesin arcade Hanya ada sedikit debu tipis di atasnya Mesin arcade disini harus dirawat Setiap hari bagiannya harus diganti Dan diambil coinnya Staff di toko tidak ada yang mau kesini Mau tidak mau ya aku deh Selalu ada orang yang datang kesini seperti kalian Titik akhir jaringan pertahanan Honkai Mungkin jadi daya tarik wisata Benar-benar kok si manajer toko itu Jelas-jelas mereka monster Honkai Malah bilang hal supranatural Hei, kenapa kamu tertawa? Bilang kalau tempat ini berhantu dan tidak populer Tapi juga bilang kalau orang sering datang kesini untuk jalan-jalan Dia tanpa sadar melihat kotak penukaran coin game yang di sebelahnya Yang masih penuh dengan kupon bermain yang dimasukkan suseng terakhir kali Kupon bermain yang aku masukkan belum diambil Apa manajer toko itu ada merawat mesin disini? Suseng memasukkan coin permainan Beberapa saat kemudian layar berdebu itu berkedip Masih jalan tah, masih berfungsi Eh, cuma mesin akadem biasa? Apa aku terlalu banyak berpikir? Sudahlah, coba masuk lihat apa ada yang aneh Jari-jarinya mengetuk tombol dengan besit Sayangnya karena waktunya terlalu singkat Kemampuan teknologi suseng sama sekali belum meningkat Eh, hampir saja jatuh dari roda yang berjalan Eh, palu kayunya mengarah kesini Sosok kecil bernama Lisus yang terjatuh dari langit Eh, susah sekali Aku tidak bisa melewati stage ini Sudahlah, untuk apa buang-buang waktu disini? Eh Kali ini sosok kecil itu tidak terjatuh di titik awal Tapi jatuh ke dunia yang asing Apaan ini? Tanda-tanya semua Ini apa? Tidak ada tulisan sama sekali Semuanya tanda-tanya Apa jangan-jangan mesin yang rusak? Aku sudah jatuh pukulan kali disini Tapi tidak pernah melihat yang seperti ini Pasti ada sesuatu disini Apakah korup? Mungkin Dia menggerakkan joystick dan memilih icon paling terakhir Paling bawah ya Ya, dikiraiin apa lanjutnya? Tapi udahlah Takut kelamaan lagi Oke, berarti part... Eh, lanjut aja ya Ini kayaknya Kayak game ini Jadi kayak part 1 langsung ke ini Transfer ke game flashing screen Yaudah, lanjut aja Tersesat dalam ilusi Apa stage aneh di layar adalah kunci untuk memecahkan semua misteri? Kayaknya iya Yolah Masuk ke dalam gamenya ya Oh iya, masuk Eh, kenapa balik ke stage ini lagi? Hancur semua Kacauan sih Oh, beda berarti Tadi kan apa Yang masuk ke dalam gamenya juga ini Rapi Tapi Pas masuk lagi Udah kacau Check it out Kacau semua deh Jalannya Ya, suseng Oh, licin Aduh Apa lagi sih? Udah lama Soalnya ini Stage-nya udah tutup Yey Munter balik Eh, kok berhenti Aduh Eh Sialan Aduh, aduh Eh Bingung Ah Gengar aja sih Apa ini? Oh, langsung ini Lah Mobius Misterius Bonci Snake Hehehe Langsung kabur Eh, berhenti Kok bisa teleport Nah, udahlah Yang penting makasih Itu Itu Mobius ya Hehehe Pakaian apa Ehm Mesir ya Ada mesir berarti Eh, mana? Gue gak liat Sebenernya tadi Oke lah Lanjut Awas 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 Beloknya ini Ah Gak jelas Finish Halo 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 Oh, bukan Hehehe Ular Ada disitu ya Disana Ayo dong Aduh Siap Oke Awas lagi Nice one Nice one Nice one Tapi Macet 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 Macau banget sih Nah Sangit keselnya Suseng Aku gak tau Lompat Lompat Ntar dulu Bisa Menter lo Tahan Satu Dua Tiga Aduh Apalagi sih Hilang Wah 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 Saking kesel lagi Awas nih Mau jalan manapun Juga percuma sih Nah Aduh Yuk Cepetan Cepetan Ender lo Bukan Bener Lompat Lompat tinggi Lompat tinggi Ntar dulu Iya Iya Sabar 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 Nice one Nice one Nice one Nice one Nice one Nice one Untung aja Tolong 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 Oke Mobiusnya disitu Sama aja kan Yaudah Sama aja nih Oh Lompat kesini Bodoh Ngapain lewat atas Ayo Lah Ngilang Kasar Kamu tidak bisa Menipuku Kejar dia Suseng Apaan Walah Mobius Wah Lari 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 Pepsi Bisa 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 Ada 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 Aduh Ininya Gimana Oh Lompat Dua Kali Gak Bisa Kabur Lagi Halo Eh Mau kemana Sosok kecil yang aneh Itu dipaksa Kesudut Dia mengeluarkan Palu dari Suatu Empat Dan memukul Kepalanya sendiri Dengan keras Nah Kenapa Ini Si ular itu Ya Alpun Tuh Sh Hehehe Mobius Tapi Nah Tadi masih kecil Kenapa Sekarang Jadi besar Sekali Sh Kamu tahu Apa yang Kamu lakukan Siap Untuk Menjawab Pertanyaan Tentu Saja Susah Menginformasi Tanpa Ragu Kalau Seseorang Dalam Bahaya Apa Kamu Relah Membantunya Ya Iyalah Tidak Ada Yang Perlu Dilakukan Meskipun Butuh Pengorbanan Ya Enggak Aku Mau Lihat Apa Yang Terjadi Kalau Aku Memilih Yang Ini Meskipun Butuh Pengorbanan Enggak Jangan Butuh Pengorbanan Aku Mau Lihat Apa Yang Terjadi Kalau Aku Yang Memilih Ini Meskipun Butuh Pengorbanan Aduh Yaudah Tumpu Saja Bahkan Kalau Semuanya Sia Sia Lakukan Hal Yang Menurutmu Benar Apa Apaan Ini Tiga Pertanyaan Tidak Jelas Eh Sudah Selesai Layar Itu Pun Padam Ketika Menyela Kembali Terlihat Balisan Tulisan Yang Muncul Berurutan Aduh Apa Ini Nomor Nomornya Ini C W T Nomor 4 Lunas BRD 11 Belum Dibayar Ada Yang Lunas Dan Ada Yang Belum Dibayar Apa Apaan Ini H X A Belum Dibayar Aduh Udalah Gue Juga Nggak Mau Bacain Nomornya Lunas Dan Belum Dibayar Sepertinya Ini Catatan Keuangan Manager Toko Tapi Kenapa Dia Catat Disini 7 94 Angka-angka Ini Tidak Asing Sepertinya Pernah Dengar Dimana Aneh Kenapa Dari Perangkat Pemandu Energi Honkai Disini Ada Suku Cadang Yang Menghilang Padahal Tanggal Penempatannya Masih Baru Kira Aku Yang Salah Pasang Tapi Muncul Lagi Laporannya Ada 7 Di Jalan Lin Utara 9 Di Jalan Layang Dan 4 Di Taman Hutan Hari ini Saja Sudah 20 Suku Cadang Yang Diganti Tidak Mungkin Ini Terlalu Kebetulan Seperti Kerikil Yang Dijatuhkan Di Danau Yang Tenang Pikirannya Mulai Beriak Tiba-tiba Ada Dia Teringat Malam Itu Manager Toko Terus Menyalankan Mereka Untuk Pergi Koper Yang Dibawa Manager Toko Tidak Terlihat Berat Dan Menulakan Suara Logam Yang Saling Bertabrakan Jangan-jangan Suku Cadang Yang Hilang Ini Ada Hubungannya Dengan Manager Toko Cepat Mobil Itu Kemarin Juga Keluar Jam Segini Apa Untuk Mencari Suku Cadang Eh Mencuri Mencuri Suku Cadang Pura-pura Jadi Hantu Lihat Bagaimana Aku Akan Memberes Kan Susing Berlari Menuju Stasiun Jantungnya Berdebar Kencang Karena Semangat Dan Kepuasan Yang Telah Lama Menghilang Memenuhi Hatinya Jalan Menuju Stasiun Tidak Berlampu Dan Hanya Ada Kedelapan Malam Dia Tidak Takut Malah Sangat Bersemangat Kemendaran Sudah Di Depan Mata Tersesat Dalam Ilusi Ya Ampun Ini Ada Hubungannya Jam Cibi Keluar Dari Persembunyian Dan Sudah Bisa Dimainkan Eh Karakter Tersembunyi Era Ini Suka Sekali Kejutan Seperti Ini Aneh 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 Oke Berarti Ini Part Sembilan Selesai Aneh 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 Ya Ampun Oke Berarti Nanti Next Videonya Di luar Arc City Part 10 Iya kan Bener Part 10 Next Video Oke Baik Sampai Sini Dulu Dan Sampai Jalan Ya